...momentu konsolidangan, sekalipun tempat terjumpaannya, terjumpai semua pihak yang kepentingannya sama, tapi tidak terjelarani oleh kepentingan yang beda-beda. Teman-teman yang tadinya ngaku nasionalis, teman-teman yang agamis pun dirangkul, hanya untuk mengenangkan Jakarta. Setanku dirangkul, asal bisa mengenangkan pasangan calonnya, itu istilahnya. Berikutnya juga, yang awalnya kita yakin betul bagaimana memastikan demokrasi sehat. Pada saat ini, oleh yang tak semua pihak berubah, yang penting menang dulu. Tidak ada kata kalau menang itu yang bermasalah. Lebih baik menang bermasalah daripada kalah, kalau kalah sudah pasti bermasalah. Ini yang menjadi mindset di semua, termasuk juga pasangan calon, bahkan kepada tim pemenangannya. Kemudian, wilkada ini adalah tempat bersemunya kepentingan-kepentingan yang ternyata asal. Pada saat dipersatukan, rekonsiliasinya belum selesai. Ini yang kita katakan tadi, di saat memang kita ingin menyatu, ya, garis belakang masih dulu bisa bersatu. Sehingga agak sulit, tadi Mas Afri mengatakan, ini bukan perusahaan sampai tanggal 15. Kalau dilihatkan terus, ya, kita ini masih panjang untuk sekitar, masih panjang ini pertempuran, Bapak Ibu. Berikut, wilkada ini adalah kebutuhan bagi mesin partai, bagi orang politik. Semua pasangan calon pasti memerintahkan kader-kadernya. Kita yang di-DPF, SKW ini dikasih ke wajiban untuk memenangkan setiap keurangan. Apabila tidak menang, kita diberikan saksi. Saksinya mungkin saja tidak dijadikan anggota legislator lagi. Artinya di semua pasangan calon, di semua patah yang dikemenangan, otaknya tidak ada lain selain memenangkan bagaimana pasangan calonnya bisa menang. Sehingga yang tadi dikatakan tadi, kalaupun ada dampak, kalaupun ada ekses, biarlah kita berlangsung sama-sama yang penting mengenali dulu, Bapak Ibu. Berikut ini bukan isu-isu logal. Tio Kada bagi partai politik merupakan target antara. Untuk Tio Kada Kaku Pakai, target antara Tio Kada Gubernur. Tio Kada Gubernur target antara pemilu presiden. Apabila apalagi pemilu presiden ini, saat 2019 nanti akan dilaksanakan serentak. Dilaksanakan serentak. Bayangkan yang di tahun 2014 telah tidak serentak dengan presiden saja. Tio Kada ini tidak ada masalah. Saat ini dengan diserentakan, kita bisa bayangkan akan ada masalah apalagi ke depan. Dengan keserentakan Tio Kada, Bapak Ibu, partai tidak bisa menggantungkan sepenuhnya pada kadernya. Artinya partai perlu untuk menggantungkan pada kekuasaan lokal. Sehingga memenangkan Tio Kada di daerah. Merupakan kunci kemenangan untuk memilangkan Tio Kada presiden, Bapak Ibu. Ini yang juga seluruh mewarnai diuk tikusnya Tio Kada saat ini, Bapak Ibu. Berikut Tio Kada saat ini bisa dikatakan hanya memilu-milu. Saat ini Bapak Ibu juga sudah dimastikan pertarungannya tidak hanya untuk memenangkan dan memuasai yang banyak merupu kekuasaan sejarah konstitusional. Tapi kita sudah katakan di sini, Bapak Ibu ini syarat dengan kepentingan terakhir. Bapak Ibu juga dikembangkan di banyak pemegang kapital yang bermain semuanya, yang turut juga mempercayai kekuasaan lokal, Bapak Ibu juga mungkin saja diwarnai dengan kepentingan asing di sini, Bapak Ibu. Sehingga semakin membuat, semakin membuat Bapak Ibu ini semakin tetap, semakin hebat kompetisi dalamnya. Tapi keadaan yang begitu hebat ini, kompetisi yang begitu segini ini, sayangnya ya. Kita katakan pemerintah sempat kemarin agak lalai. Kejadian upah lakuk kemarin sebenarnya tidak akan terjadi seperti ini, apabila pemerintah itu tak asas. Pemerintah itu mengembangkan hukum, sehingga rakyat percayaan hukum. Saya sudah berkali-kali katakan, untuk disupah lakuk kemarin tidak perlu kita sidangkan kemarin. Ini penting yang saya katakan di DPR. Karena akan ada konsekuisi yang akan banyak. Karena kita punya dasar hukum. Kita ada kesempatan antara pemerintah, DPR, Polisi, Polisi, untuk mengatakan hal-hal yang di luar di dasar pemerintah, kita sidangkan setelah pemerintah. Tapi kemarin pemerintah kalah melalui kekuatan yang namanya kekuatan mayoritas. Sehingga dampaknya seperti ini. Sudah dia disidangkan, disidangkan pada saat kesaksian menipunan polumik. Tiba-tiba malu pada saat hadis masyarakat di kampanye ini juga bermasalah rata. Ini yang kita katakan, kenapa kita tidak mau untuk melaksanakan penegakan hukum di luar istri-istri Yogyakarta pada saat masa Yogyakarta. Karena nanti akan ada yang namanya masa seseorang menjadi terdakwa. Masa seseorang akan mengalami penumputan. Mengalami konis yang semua menurutkan konsekuensi turunan yang lebih membuat semakin kompleks lagi. Kami juga kemarin sempat melihat kawas negara kalah oleh kekuatan mayoritas. Kalah oleh orang-orang yang mengaku lebih besar dan lebih-lebih hebat. Ini yang kita katakan kemarin. Tegak tangan hukum walaupun dikait dan dikaitan populer. Sekarang ini bisa menghadapi permasalahan yang lebih parah daripada apabila kita bisa menyikapinya di luar topeng-topeng yang kemarin. Saya juga ingin menghimbau. Ini mohon juga bisa sampaikan. Apabila toleransi ini hilang, demokrasinya akan hilang. Ini bukan kata layak. Ini semua kata penting di barusan. Kita bisa membuat konstitusi Amerika Serikat. Kita bisa juga yang namanya, tadi James Green, kita kenal juga yang namanya John Locke. Begitu toleransi itu hilang, tidak ada lagi yang namanya demokrasi. Begitu demokrasi ditumbangi oleh mayoritas yang ulang, maka tidak ada lagi yang namanya demokrasi. Yang ada adalah wanita seluruh. Maka saya katakan ya, negara harus cepat berpindah diri. Mudah-mudahan momentum tanggal 15 nanti, apapun ini, sekaligus juga dengan momentum, dengan kira-kira pikunya hak-haknya terkait dengan penonton aktifan. Pahamu, negara mampu untuk berdiri negara. Karena bisa juga pastikan, saya tidak yakin, saya tidak yakin isu intoleransi ini akan berlaku untuk DKI Jakarta. Akan berlaku untuk DKI Jakarta. Rakyat DKI sudah beragam sejak lahir. Kami-kami ini sudah mengalami perbedaan di depan maka sejak kami lahir, Bapak Ibu. Kemudian mengenai tingkat pendidikan juga luar biasa hebatnya. Kalau kita mau melihat ke depan dan ke belakang, yang hadir kemarin itu juga banyak juga yang dari DKI-DKI. Sehingga kami pastikan, Komisi 2 DKI-DKI akan mengawal pemerintah. Dan pemerintah itu mampu, sehingga melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia, khususnya kepada kaum-kaum minoritas Bapak Ibu. Berikut terakhir, saya juga menghimbau untuk negara wajib hadir. Negara wajib hadir, kemudian juga negara mampu untuk menikmati beban, memastikan penegakan hukum ini bisa berjalan segera serius. Memastikan isu intoleransi ini bisa di lokalisir secepatnya. Memastikan bagaimana hak-hak rakyat, termasuk hak minoritas sekalipun, tidak terlanggar baik dengan dasar konstitusi maupun hukum dan kekekuatan peraturan peruntungan orang. Kedua kami ingin memastikan, besok Komisi 2, kemudian saya yang akan ada di DKI, kita akan memastikan betul seluruh alat kelengkapan negara, polisi dan TNI, mampu bersikap netral. Seluruh alat kelengkapan negara, KPU Bawasu, mampu menyelenggarakan demokrasi yang sehat, silkadanya yang bermartabat, dan jangan sampai ada hak-hak rakyat yang pemilih yang berhak, tidak dapat memilih Bapak Ibu. Ini kita akan terjun langsung, mudah-mudahan kita bisa pastikan negara tidak boleh paham oleh kekuasaan sebesar apapun. Berikut kita mohon kepada semua pihak untuk menahan diri, untuk juga bisa menahan, melontarkan isu-isu yang kurang akurat. Kami juga cukup kecewa, ada isu KTP 450 ribu, yang katanya itu dipakai untuk memenangkan salah satu pasangan calon, setelah Sita Cek 45 ribu. Kami juga banyak mendengar katanya pemilih BDKI Jakarta ini pikir-pikir, saya katakan kasih namanya, kasihkan ke saya, yang mana yang pikir. Kami bekerja luar biasa hebat, kita kawal betul, sampai saat ini kita masih online gong-gong baca dengan komenterian dalam negara-negara, dengan dinas-dinas kepentingan yang ada di daerah. Kami juga pastikan PNS ini harus netral. Saya bilang sama Pak Meda Rik, kita kecapai siapapun itu, termasuk juga PJ Bupati, PJ Gubernur, yang mencoba untuk bermain. Jadi jangan sampai nanti ada orang yang sudah menang, dikatakan pilkadanya tidak sehat, karena ada netralitas di operasinya yang tidak begitu. Terakhir sekali, saya mohon kepada pemerintah juga untuk tidak berlaku reaksioner. Kepada pembantu-pembantunya Presiden, agar bisa berlaku lebih cermat, lebih cerdas, sehingga tidak mampu dan membuat panggil Presidennya. Kalau mau ketemu-ketemu orang, ketemu-ketemu tokoh, nggak perlu bawa-bawa media, datanglah sendiri. Jangan membuat publik semakin himung. Kalau mau mencari muka, ya datang pelan-pelan Presiden. Jangan sampai mampang-mampang mukanya di media. Negara ini sudah begitu aman, negara ini cukup damai. Dengan kalian upayanya seperti itu, membuat semuanya menjadi kurang-kurang kondusif. Terima kasih. Terima kasih.